Hai dia beli word itu cuman buat di troll diganti jadi apa kek background semua ya ampun hai 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 semuanya balik lagi di KZT channel sama gua kezot dan di video kali ini gua mau bagiin tutorial gimana sih caranya bisa double facecam kayak begini eh nah disini gua akan kasih langsung tutorial tapi sebelum itu jangan lupa di like di share dan di subscribe video Oke kita langsung aja ke tutorial Ciao oke yang pertama kalian harus buka OBS nya dulu tentu ya Jadi kita buka OBS nah kayak gini nah lalu kalian disini akan punya scenes ini mau di rename sekarang kita rename jadi live stream dulu oke apa-apa karena kita mau pakai untuk live stream nah kemudian nah disini bagian pentingnya di bagian source resource kalian klik plus disini untuk menambahkan source yang pertama gua mau masukin adalah eh iya video capture device video capture device sini lu bisa namain misalkan face game 1 nah nah disini adalah face game nya gua ya kalian sudah lihat itu Halo nah kita oke aja yang lain gua setting setting yang lain ya kalau mau cek settingan kamera segala macem cek aja ada tutorialnya Hai nah ini udah gua udah dapet satu sekarang tinggal mau diposisiin dimana mau dikecilin ya tinggal digeser-geser aja ya Nah itu face game pertama sekarang face game yang kedua sekarang ambil face game yang kedua kita harus ambil dari source lain source yang dipakai itu gampang tinggal di plus aja tapi sebelum plus disini gua sudah menghubungi si rafli jadi rafli kalau di gua pakai discord jadi kita langsung ke discord ya eh nah ini discordnya kita lagi ada di admin jadi enggak ada orang lain ya kalau kalian lihat tuh di atas lagi ada yang main hahaha oke rafli Halo rafli Hai leh Halo oke nah coba live dulu dong face game oke bisa mulai kamera ya oke nah jadi disini dia live disini ya kalau kalian mau pakai website webcam yang lain juga ngapa-apa nah itu dia Halo rafli halo halo welcome back dengan blake it rafli nah vis gue lalu muncul lope-lope oke nah selanjutnya kita balik lagi ke OBS nya disini nih udah ada nih si rafli ya Oh ya satu langkah lagi bisa lu tangkap langsung disini ya tapi kalau gua nanti pakai ini nih pop out jadi gua klik pop out dulu jadi kalau dia di klik pop out nah dia ada di Windows baru sendiri nih jadi bener-bener sendiri jadi udah nggak di-discord lagi nah discordnya bisa lu minimize atau di close nah tapi gambarnya tetap ada lumayan kan mengurangi sedikit RAM penggunaan RAM gitu oke nah sekarang kita udah punya langkah selanjutnya balik klik OBS nah di bagian source kita plus lagi add kemudian pilih eh window capture kita window capture klik ini kita kasih nama face game dua nah ini untuk face game kedua nah muncul tuh dia oke ini gua nggak mainin apa-apa Oh ya yang perlu kalian ganti itu ada di bagian window-nya dicek ya discord.exe lalu ini adalah nama channel nama channel dia live-nya dimana itu jadi kalau dia lagi live ya ya discord.exe growtopia ya di growtopia GTA ya GTA ya the forest ya the forest jadi dicari kalau dia nggak muncul ya kamu cari aja disini kalian cari disini eh tinggal di klik Oke nah ini dia kalau udah begini kalian udah punya dua kalian udah jadi double streamer gitu ya tapi masalahnya adalah yang kedua ini muncul semua tuh ada bagian yang kita nggak mau munculin kalau mau dikecilin ini bisa sih tapi tetep aja itu apa sih itu jendela 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 nkropanya sesuai dengan keperluan ya jadi jendelanya itu kita mau ambil ya atas bawahnya juga nih atasnya tuh ada tulisan discord ada minimas ada tombol close juga nah nah itu kita hilangin caranya kalian klik Nah tukar ada merah-merah tuh nah tapi jangan langsung digeser kalau langsung digeser ini cuman ngecilin doang tekan ALT di keyboard kalian kalian tahan ALT nah kalau sudah baru kalian klik dan geser nah sesuai dengan yang kalian mau tuh yang bawah juga nih biar nggak ada kosongnya kemudian nah sebelah kanan dia ada jendela kita habisin dah cukup yang kiri biar sama biar seimbang jadi biar kelihatan di tengah Oke dah itu aja tinggal disandingin sama facecam yang yang pertama tadi lalu di minimise waikan nah jadilah double facecam seperti ini Oke untuk bordernya kalian bisa pilih terserah kalian mau yang mana bordernya itu ya itu sih tinggal dimasukin aja ya ya tadi masalahnya adalah kekuatan PC lo sebagai mainstreamer PC RAM nya khususnya kemudian ke internet connection ya yang jelas lu harus punya lebih karena sebagai mainstreamer lu perlu stream pertama aplikasi stream dari OBS ke YouTube itu perlu sekitar 9000 bitrate yang gua pakai gitu ya atau minimumnya bisa berapa aku lupa 4500 yang kedua ah gua juga harus nge-stream si rafli nih dari discord ya yang jelas gua harus nge-stream juga tuh ya makanya internetnya double kalau lu lebih dari dua ya silahkan dihitung sendiri aja berapa kalian perlunya Oke nah untuk si raflinya untuk di bagian raflinya dia hanya perlu nge-streamnya doang nge-stream ke discord karena nge-stream ke discord ini nggak perlu besar-besar ya discord zoom kemudian apa sih Google Meet misalkan itu nggak perlu besar-besar internetnya jadi yang perlu diperhatikan adalah si mainstreamernya ini lebih banyak facecam yang lu kalian ambil itu lebih banyak makan performa komputer PC dan internet lu gitu ya udah hanya gini aja untuk ngambil ya sisanya kalau mau ambil game ya tinggal diambil aja tinggal ditambah lalu game capture game capture ini gua nggak biasa nggak diri game sih ya udah gini aja nggak ada settingan khusus langsung oke nah game capture nya taruh di bawah Hai eh nah jadi kalau di OBS itu ya kalian harus tahu eh aturan dari OBS ya yang paling bawah itu adalah layar dasarnya di pokoknya paling bawah semakin dia ke bawah maka dia semakin kealingan sama yang bagian atas itulah bahasanya ya Nah disini gua akan coba game capture nya itu game misalkan cepet apa bukannya agrotopia paling cepet sih ya gue misalkan buka agrotopia Hai nih sekarang tinggal game capture nya kita double klik klik pilih modenya di sini kalau gua tuh biasanya spesifik window nah bawahnya window nya kita pilih game yang kita mau ambil nah disini utopia ya klik Oke nah muncul deh game juga kalian bisa resize sesuai yang kalian mau aja sih gitu ya jadi ini ada di bawah gue contohin kalau game capture nya ada di tengah maka facecam satunya hilang tuh facecam gua nggak kelihatan game capture di atas ya dua-duanya nggak kelihatan jadi kalau game capture itu harus paling bawah karena itu dasarnya seperti itu ya jadi itulah ah tutorial membuat double facecam untuk double streaming eh double streamer eh ya bukan double streaming kalau double streaming beda lagi menggunakan OBS kalau ada yang mau ditanya-tanya silahkan tulis komentar eh kalau gitu sampai disini aja ya rafli thank you semoga kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan tepat Oke ya mau bermanfaat semoga bermanfaat kalau gitu gua langsung tutup disini aja ya kalian bisa sambil lihat cuplikan-cuplikan dimana kami menggunakan facecam dari beberapa game Oke silahkan menyaksikan gua pamit undur diri bye bye enggak di nyemplung keparitnya jalan-jalan aja kalau balik tuh sama kan one enemy remaining keren kan gua mantap 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 keren ya gua kenal lagi terlalu tampan hai 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 iya habis Hai sama jangan nginjek boneka atau dapet jukebox lihat di kamar ini eh Banda nggak bisa naik gimana nih oh salah itu kecangkut lah ya eh 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 kira-kira ini masih di dalam makanya kurang satu aku kerin karena apa ngovice lihatlah nyangkut iya nyangkut kakinya hai hai Baik enteng tereng tenteng tiga dua satu Wik wikawika minta Mackay Manta kw sub indo by broth3rmax